Keloverse baru-baru ini di media sosial lagi ramai keributan antara Agnes Jennifer dan Tessa Mariska. Keributan di antara keduanya terjadi karena perbedaan pendapat soal kado di hari ulang tahun Ashanti. Padahal Agnes dan Tessa ini sebenarnya belum saling mengenal loh. Kok bisa ya malah jadi ribut? Yuk simak dulu kejadiannya Keloverse. Beberapa hari pas kapesta ulang tahunnya yang digelar 6 November, Ashanti membuat video unboxing kado-kado yang diterimanya pada acara tersebut. Kado yang diunboxing salah satunya adalah pemberian dari konten kreator Agnes Jennifer. Saat dibuka, isi kado tersebut adalah sebuah pewangi ruangan. Hal ini sempat jadi perbincangan di media sosial karena Ashanti yang mengadakan testa ulang tahun mewah-mewahan hanya dikasih kado pewangi ruangan. Ini dari Jennifer, Agnes Jennifer. Dear Ashanti, happy birthday, stay gorgeous and fabulous. Dari Jennifer Agnes, thank you. Kemudian Tessa Mariska sebagai seleb yang sering diwawancarai hal random oleh wartawan, kebetulan ditanya soal video Ashanti yang sedang unboxing kado dari Agnes Jennifer tersebut. Walaupun sebenarnya Tessa tidak diundang di pesta ulang tahun Ashanti. Tessa bilang kalau hadiahnya hanya sebatas pewangi ruangan sangatlah tidak pantas. Ia merasa harusnya orang tersebut bisa kasih kado yang lebih layak untuk Ashanti. Ia juga menambahkan kalau orang tersebut merasa malu saat kadonya diunboxing, seharusnya kasih hadiah yang lebih mahal. Karena unboxing kado itu hal yang biasa. Selanjutnya dari video tersebut, Agnes Jennifer memberi tanggapan kepada Tessa Mariska melalui unggahan video di TikTok. Agnes merasa tidak terima dengan pendapat Tessa karena hadiah pemberiannya untuk Ashanti adalah barang mahal dan cuma orang tertentu saja yang mampu memberikannya untuk seseorang. Kan dia bilang katanya kalau kasih kado yang gedean berarti itu nggak dipermalukan. Itu namanya derajatnya naik gitu kan. Ya soalnya gue kagak butuh naikin derajat. Kagak, kagak butuh gue. Jadi nggak perlu gue kayak begitu ngetik agak. Derajat apa ya? Suhu kali ya demam. Dua katanya kalau lu nggak mau merasa malu jangan kasih kado puwangi. Eh mohon maaf nih bu itu namanya diffuser. Diffuser, diffuser. Eh bukan puwangi. Eh kita kayak puwangi apa ya? Puwangi macam puwangi baju gitu ya. Gue merasa malu ya kagak. Malu dari mana? Gue tau bakal di unboxing kalau misalnya malu ya. Gue tau dari awal gue bakal merasa malu gitu. Gue kasih pesawat terbang. Boongan tapi. Gue kagak merasa malu nek. Justru gue bangga. Kenapa gue bangga ya? Nih jadi sekarang nih setelah ini ke up gue jadi tau nih. Ternyata banyak orang-orang yang belum mampu pakai itu. Bangga gue mah. Karena itu mah kagak gampang dapetnya gitu. Dan berarti kan kelihatan nih orang-orang yang pada komentar. Nyeng-nyeng-nyeng-nyeng-nyeng-nyeng-nyeng-nyeng-nyeng-nyeng. Berarti belum kelas ya pakai begituan. Mungkin rumahnya kagak ada wangi-wangi. Mesah gitu. Kagak ada. Gak berhenti sampai disitu. Ternyata Tessa Mariska masih belum puas dan meladani balasan dari Agnes Jennifer melalui unggahannya di media sosial. Tessa cerita kalau dirinya cari tau harga pewangi ruangan tersebut dan nge-spill harganya. Selain itu Tessa juga balas dengan membahas hal-hal yang bikin panas. Berikut cuplikannya. Satu. Saya tidak memaksa kamu untuk mengenal saya. Oke. Karena saya pun gak mengenal Anda. Wartawan bertanya sama saya. Saya pikir Agnes mana? Oh Agnes artis nih. Saya pikir. Saya. Yang namanya saya ditanya saya jawab. Oh begini, 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 begini. Oke. Oh. Dia marah gini. Loh kenapa marah? Kan misalnya Santi buka, mau unboxin, ya terserah yang pulang tahun gitu loh ya. Satu, oke. Dua. Kamu bilang sorban saya miring. Sayang. Kalau orang pakai kerudung, terserah dia mau model yang mau miring, kayak mau enggak, kayak mau di tengah, kayak mau miring, mau belakang, mau jengkang. Itu terserah orang ya. Kalau saya memang suka, pas kebetulan saya suka pakai miring. Ya. Nah, asalkan hati-hati loh. Jangan hidung kamu yang miring. Itu coba hidungnya. Dibenerin dulu deh sana ke dokternya. Kayaknya agak miring. Dagunya juga kayak agak-agak miring gitu deh. Coba dibenerin dulu ya. Kalau sorban bisa saya benerin. Gampang banget, langsung saya benerin. Kalau saya pengen lurus, saya benerin. Kalau saya pengen lurus, saya benerin. Tapi kalau hidung, mesti ke dokter dulu sayang. Biayanya cukup mahal. Kalau aku sih gak mau operasi, karena biayanya mahal banget ya. Namanya juga kita, ya biasa ya. Kalau kita kan, untuk oplas-oplas itu biayanya mahal ya. Jadi gak mau oplas. Kita yang asli-asli aja, oke. Tiga, masalah gelang. Masalah gelang, memang setiap hari saya pakai gelang. Sama cincin setiap hari saya pakai. Kamu kan tahu ya ini apa ya. Setiap hari saya pakai. Jadi, saya tidak pernah untuk mengistimewakan yang saya pakai sehari-hari. Tidak pernah saya simpen-simpen, biar kilat-kilat. Kalau kilat-kilat, itu berarti saya pakai yang imitasi. Yang sekali pakai, langsung kilat, terus disimpan. Terus, apa lagi? Oh, Puangi. Penguangi ruangan itu. Coba kamu lihat. Siapa yang ngomong Puangi ya? Yang ngomong Puangi siapa? Yang punya acara lho. Terus, kalau yang saya lihat, harganya yang kamu beri ya. Ini kan kamu, ini ya. Kamu memaksa saya untuk mengecek apa sih yang kamu beri gitu ya. Oke, saya cek. Ya, 50 euro sih. 50 euro sekitar 800-an sih. 800 ribuan. Mahal banget lho itu. Ih, saya emang gak sanggup sayang. Mahal banget itu, bener lho. Makanya kamu seneng ya di unboxing ya. Karena mahal banget lho itu kado-nya. Terakhir, Agnes Jennifer juga masih membalas omongan dari Tessa Mariska. Dirinya bilang ini adalah balasan yang terakhir buat Tessa. Ia membalas dengan body shaming karena merasa dirinya juga diperlakukan seperti itu. Terus di pagi-pagi baru gue lihat nih. Kan video dia udah ilang. Jadi gue ngelihat dari video-video netizen nih ya. Gue bahas satu-satu. Pertama di body shaming gue bilang katanya idung gue miring, dagu gue miring. Bentar, coba lu orang bantuin, liatin gue. Maksud gue dibully. Idung gue, dagu gue miring sebelah mana. Tapi kayaknya kagak ya. Berarti fix dia matanya kelilipan ke tombe. Ketombe dari bulu mata. Atau jangan-jangan yang miring bukan turbannya. Tapi otaknya yang miring. Terus dibilang katanya rambut gue seuprit. Gak kayak rambut dia yang tebal. Lah ya bagaimana iya? Gue kan namanya dari Tuhan dikasih gitu. Emang udah rezekinya rambutnya tipis. Tapi Tuhan bilang gak apa-apa. Saya kasih kamu rambut tipis tapi dompetnya tebal gitu. Jadi gimana? Masa mau gue tolak? Ntar mau bazir. Bilang gue tua. Lah yang aku gue ABG siapa? Gue kagak pernah sumpah. Kakak pernah gue ngaku-ngaku ABG. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi. Kalau misalnya gue tua. Berarti dia apa ya? Bau. Gak boleh. Astagfirullahaladzim. Gak boleh ngomong begitu. Agnes. Ih. Kelovers itu tadi kronologi kejadian yang membuat adanya keributan antara Agnes, Jennifer, dan Tessa Mariska. Kalau menurut kalian gimana sih soal kasus ini? Coba komen di bawah ya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.